Selamat malam Pak Kama, terima kasih telah bergabung bersama Berita 1 malam hari ini waktu Indonesia tentunya. Selamat lebaran juga kami ucapkan untuk Anda di sana yang sudah duluan. Pak Kama, bagaimana kemudian pelaksanaan halal bihal, halal sholat id untuk komunisasi Indonesia di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin selamat lebaran, minum adil nama faizin. Sebagai mana disampaikan oleh Mas Teza tadi, warga Indonesia dan juga Muslim pada umumnya di Sweden telah merayakan Idul Fitri, tepatnya hari ini, hari Jumat. Dan Kak Beri tentunya dengan tahun ini kita menyelenggarakan sholat id, kita menyelenggarakannya dengan menyewa suatu public hall yang umum, yang bisa kita sewa karena sekarang ini kan masih praktiknya masih spring ya. Jadi cuaca di luar itu masih 12 sampai dengan 15 derajat Celcius. Maka itu kita adakan di dalam indoor sholatnya, dan juga open house halal bihalal, makan bersama itu kita lakukan juga di hall yang sama pada hari ini. Pak Kama, kita melihat bersama bahwa kalau di Sweden ini kan komunitas umat Muslim tentunya belum terlalu banyak. Tapi untuk Indonesia sendiri, untuk masyarakat Indonesia, khususnya beragam Muslim yang kemudian merayakan Idul Fitri sendiri, ada berapa banyak sih Pak di sana? Di Stockholm sendiri, dari 10 juta penduduk total di Sweden ini, sekitar 1 juta adalah beragama atau memeluk agama Islam. Jadi cukup besar, sekitar 10 persen ya. Dan sebagian besar dari diaspora atau warga kita di Sweden ini jumlahnya 1.100, sebagian besar mungkin 30 sampai 40 persen tinggal di Stockholm. Jadi mereka sebagian besar hadir, dan karena mungkin jatuhnya hari Jumat, mungkin sama seperti di Washington, tidak semua bisa hadir karena belum dapat izin dari kantornya, atau tidak bisa mengambil izin dari kantornya. Tapi paling tidak hari ini kita hadir total sekitar 200 warga-warga kita, yang tidak hanya dari kota Stockholm saja, tapi juga dari kota sekitarnya, seperti dari kota Uppsala, dari kota Yonshopping, dan juga dari kota Kiruna. Secara tradisi begitu Pak, kalau misalnya di KBRI sendiri, bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang dihadirkan, untuk mengobati tentunya warga Indonesia akan Indonesia, tapi kan ini di Sweden ya Pak? Yang pasti yang pertama, makanan. Itu penting. Karena salah satu pengerat dari Silaturahmi, khususnya dalam masa Idul Fitri ini, adalah makanan, dan kita sangat cukup serius untuk menyediakan makanan yang dikangani oleh warga-warga kita. Dan bahkan dua minggu sebelum kita menelenggarakan event ini, kita sempat ada survei kepada warga kita, kira-kira apa yang ingin dikangenin oleh masyarakat kita. Dan seperti itu yang tidak kita kaget, yaitu yang pertama, yang diinginkan opor telur, opor ayam, ketupat klontong, rendang, dan sebagainya yang menjadi suatu keunikan dari menu pada saat lebaran. Tapi selain itu juga kita menyediakan kue-kue, ya sosis solo, kue lapis Bali, dan sebagainya untuk dessert mereka. Mungkin yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun depan kita akan menyelenggarakan pemilu. Jadi setelah acara halal-bihalal, setelah acara makan, kita mengundang panitia penyelenggara luar negeri pemilu untuk 2024, yaitu yang terdiri dari masyarakat kita sendiri, untuk melakukan sosialisasi kepada warga-warga kita yang belum mendapatkan informasi atau belum mendaftar. Oke, itu juga menjadi penting, agina penting begitu ya di perayaan itu tahun ini. Pak, yang terakhir adalah kita tahu bahwa dua tahun belakangan kita kan di landa pandemi ya, dan saya ingat beberapa tahun lalu juga banyak kemudian kedutaan Indonesia di luar negeri yang menutup pintu begitu ketika duvitir karena untuk menghalau penyebaran virus. Kalau untuk tahun ini sendiri dan juga dua tahun lalu, adakah kemudian yang berbeda, Pak? Tahun 2020 kita tidak menyelenggarakan, begitu juga tahun 2021. Tapi mungkin bisa dicatat, Sweden ini negeri yang cukup unik, yang mana tidak pernah menerapkan total lockdown atau social distancing, atau penggunakan masker bahkan. Jadi tahun 2022, kita KBRI bekerja sama dengan perkumpulan pengajian di Stockholm, menyeelenggarakan halal bihalal dan sholat id bersama. Dan tahun lalu itu mungkin jumlahnya jauh lebih besar, karena selama dua tahun belakangan kita tidak melakukan sholat id maupun halal bihalal. Jadi seperti yang saya sampaikan, tahun lalu kita menyelenggarakan, bekerja sama dengan masyarakat, dan tahun ini pula juga kita menyelenggarakan di tempat atau venue yang sama. Baik, karena kalau di luar negeri, masyarakat Indonesia tentunya pulang ke KBRI itu sama seperti pulang kampung. Terima kasih bersama. Terima kasih Pak Kama atas waktunya, dan juga dialog singkat ini. Selamat lebaran, sekali lagi selamat juga berliburan. Terima kasih Pak Kama. Terima kasih Pak Kama.